Pemirsa calon wakil wali kota Metro nomor urut 2 Komaru Zaman menjalani sidang perdana di pengadilan negeri Metro pada Senin 28 Oktober 2024. Berdasarkan pantuan tribunlampung.co.id di pengadilan negeri Metro, Komaru Zaman datang mengenakan baju berwarna hijau dan kuning. Komaru didampingi penasihat hukum Hadri Abu Nawar dan bersama timnya. Informasi lebih lengkapnya pemirsa, kita telah terhubung bersama jurnalis Tribun Lampung. Rekan Muhammad Umam, silakan informasi lebih lengkapnya Rekan. Ya, terima kasih Rekan Yustina dan Tribuners. Calon wakil wali kota Metro nomor urut 2 Komaru Zaman dari hari kemarin di hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 telah menjalani sidang perdana terkait dengan kasus dugaan pelanggaran penggunaan pasitas negara untuk melakukan kampanye sebelum waktu yang telah ditapkan oleh KPU. Dan pada sidang perdana kemarin, pihak dari Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 9 orang saksi, yaitu terdiri dari beberapa pihak yang memang sebagai saksi penguat dari pihak Jaksa Penuntut Umum mulai dari Komisioner Bawaslu, Sekretaris Kota Metro, Kepala Dinas Sosial, dan juga pengunggah video viral yang kini menjadi alat bukti dalam persidangan kasus pemarul zaman. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Lampung di satu sidangan sedang berlangsung, pihak dari Komisioner Bawaslu, Hendro Edisaputro, mengatakan bahwa penelusuran dari kasus pemarul zaman ini berdasarkan video viral yang diunggah oleh individu melalui akun media sosial TikTok. Dan juga penelusuran ini yang kemudian menjadi landasan dari Bawaslu dan juga Agakumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Metro untuk melakukan atau melanjutkan kasus ini di persidangan di Pengadilan Negeri Kota Metro hingga hari ini. Dan juga pada saat ditanyai oleh saksi Kepala Dinas Sosial bahwa pada saat itu terdakwa Komarul Zaman hadir sebagai undangan di acara sosialisasi bantuan sembako yang disengarkan oleh Dinas Sosial Kota Metro Lampung pada 19 September 2024 lalu. Dan juga alasan pengunggah video viral yang kini menjadi landasan bagi Gakumdu dan juga menjadi alat bukti di persidangan yaitu Alex Habriansa mengatakan dirinya mendapatkan video tersebut berdurasi sekitar 6 menit yang kemudian dipotong menjadi sekitar 40 detik yang kemudian diunggah melalui akun media sosial TikTok pribadinya yang kemudian kini viral dan menjadi alat bukti di persidangan. Alex Habriansa selaku pemilik dari akun media TikTok tersebut mengatakan bahwa dirinya sengaja untuk mempublikasikan dari video viral tersebut dengan mengatakan bahwa terdapat hal yang tidak fair menurut dari Alex Habriansa dikarenakan pada saat itu calon wakil wali Kota Metro tersebut masih sebagai incumbent atau petahana yang akan maju kembali di Pilkada Kota Metro Lampung tahun 2024. Dan hingga hari ini persidangan masih dilanjutkan untuk pemanggilan saksi dan juga dianggirkan untuk pemanggilan dari saksi ahli mengenai dari keaslian dari video yang diunggah di media sosial TikTok tersebut. Dan juga pihak pengadilan mengatakan bahwa kasus ini akan dilaksanakan secara cepat yaitu maksimal 7 hari setelah kasus ini disidangkan atau selasa depan paling lama harus sudah diberikan putusan terkait dengan kasus yang menjerat dari terdakwa bersama pemanggilan zaman. Sekian akan Yustina. Terima kasih.